Hi Peace Builders around the world, I'm Arief and I'm from Global Peace Foundation Indonesia. Hampir 240 million individuals of many different cultures and faiths live in Indonesia. Here, under Benika Tunggal Ika, we co-exist happily. I will introduce to you guys about GPF Indonesia program called Peace Project. The Peace Project, an interfaith youth initiative that involves visiting to different worship places to learn about peace values, was launched by GPF Indonesia in 2016. Worship places from Hinduism, Buddhism, the Catholic Church, Confucianism, Islam, and Christianity were visited so that we may learn about the importance of peace in each of these faiths. So, kami dari Wihara Hemadiro Metawati, saya selaku Ketua Wihara. Saya dengan pemuasut sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan satu kebahagiaan bagi kami pemuda lintas agama bisa hadir, bisa berkunjung di wihara kami di Hemadiro ini. Pasti seru banget ya, terus aku juga jadi bisa belajar banyak hal dari sini, karena aku termasuk orang yang punya agama minoritas, jadi kayak aku juga belajar banyak dari teman-teman, yang dari Buddha, dari yang Muslim, jadi seru banget begitu. Sangat berkesan menambah wawasan bahwa perbedaan itu bukan untuk dipisahkan, tapi saling melengkapi dalam kehidupan bermasyarakat. Seru banget ya, karena di sini kita dapat belajar mengenal agama Buddha pastinya, dan mengenal teman-teman yang berbeda, dan banyak sekali hal-hal yang baru, seperti contohnya ada 10 dosa atau 10 hal yang dosa daripada manusia, dan itu bisa juga kita terapkan dalam kehidupan kita, meskipun kita berbeda iman. Pengetahuan yang didapatkan tadi seperti ada tentang Buddha itu alirannya ada Mahayana, dari Tira Wada, dari Tata Rayana, terus tadi kita diajak untuk muter-muter ke ruang meditasi yang isinya guru-guru dari guru-guru besar Buddha dari seluruh dunia. Mudah-mudahan bisa gabung di acara Peace Project berikutnya, tetap menggabungkan perdamaian dan toleransi, dan Selam Pancasila. Despite the many differences that exist in Indonesia, let us continue our work on educating youth for peace and development. Terima kasih telah menonton!